Yo assalamualaikum selamat datang di youtube channel Marshall Prox Pada video kali ini gue bakal bikin tutorial gimana caranya edit video nendang jauh kayak gini Seperti biasa gue editnya cuma pake cap card Nah sebelum masuk ke tutorialnya bumper dulu Pertama-tama kalian harus siapin 3 footage dulu Yang pertama footage stok kosongnya Nah untuk footage stok kosong ini ya siapin 5-10 detik Jadi bener-bener gak ada subjek sama sekali bener-bener kosongan Footage kedua footage pas lagi nendangnya Nah dipastikan untuk footage nendang ini si subjeknya itu berada di tengah Begitu pun footage ketiga Pas seolah-olah dia mental pastikan juga subjeknya berada di tengah Kalau kalian udah siapin semuanya Langsung buka aplikasi cap card Kita cari dulu videonya Kebetulan pas gue ngambil footagenya Ini gue langsung ngambil sekaligus gitu Jadi gue pertama ngambil footage nendangnya dulu Yang kedua footage seolah-olah mental Yang ketiga baru footage stok kosongnya Nah jadi gimana caranya Kita pisahin dulu footage stok kosongnya dulu Nah disini Ini kita bagi aja Oke kalau udah ini footage stok kosongnya disini ya Nah sekarang kita pindahin footage nendang dan footage mentalnya ini ke bawah Caranya kita pilih videonya Lalu kita pilih fitur overlay Nah dia bakal pindah ke bawah kayak gini Jadi jadi overlay gitu Terus ini kan udah pasti nih footage kosongnya Stok kosongnya ini bakalan kurang gitu kan Durasinya Karena gue ngambilnya sebentar Nah gimana caranya Tinggal kita duplikat aja Kita klik videonya Terus kita duplikat Ya tiga kali lah Nah lalu terus kita cari nih Footage pas tendangnya gitu Nah ini gue salah nih Gue udah salah beberapa kali Nah ini yang bener nih Oke Pas disini kita Kita cut aja Kita cut Nah terus yang di belakang ini yang salah kita hapus Oke kita teken Pindahin ke samping Nah Ini bakalan kayak gini Jadi ini footage nendang Set Nah segini footage nendangnya Kita cut Kita potong lagi Terus kita cari yang footage pas mentalnya nih Nah mentalnya Nah mungkin disini Footage pas mentalnya disini ya Oke Kita cut lagi gitu Nah terus ini kita hapus nih Terus yang ini Yang footage pas mentalnya Tinggal kita Pindahin ke bawah Tinggal kita teken doang Kalau ini Tinggal tinggal teken Terus pindahin ke bawah Nah jadinya kayak gini Tuh Nah ini footage pas mentalnya nih Nah Lalu Kita hapus latar belakang keduanya Mulai dari Yang footage mentalnya dulu deh Kita klik videonya Terus Hapus latar belakang Kita pilih yang penghapusan otomatis Nah tinggal kita tunggu Sampai selesai Nah kalau kayak gini Dia udah Kehapus latar belakangnya nih Cuman masih proses gitu kan Sampai Putih-putihnya itu Mentok ke atas Nah kayak gini udah Kita kan gini Nah Terus Yang atas juga kita hapus Latar belakangnya Kita klik videonya yang atas Terus penghapusan otomatis Lagi Tinggal kita tunggu lagi Sampai Full putih-putihnya Oke checklist Nah kalau udah Kita ini mau menempatkan Posisi nendangnya ini Berada di depannya Yang mental gitu kan Kita mau nempatin kayak gini nih Caranya gimana Kita klik videonya yang nendang Udah diulang Kita klik videonya yang nendang Terus kita cari fitur Yang namanya lapisan Nah kita pindahin ke yang dua Nah kayak gitu Jadi dia itu bakal pindah Ke layer yang paling atas Kayak gitu Kita checklist Nah Nah sekarang kita tinggal nyari Momen Momentum Dimana pas Gue udah mulai mental Pas ditendang kayak gini Dior gitu Pas mental Nah disini berarti Oke ini tinggal kita Cut aja Tinggal kita cari momentumnya Pas disini berarti ya Pas disini Nah gitu Jadi Nah gitu kan Oke kalau udah Udah kayak gini nih Tinggal kita mainin keyframe nya Yang apa namanya Yang footage mentalnya Kita mainin keyframe nya Caranya gimana Pas disini Ini kita klik Kita nyalain keyframe nya Set gitu Terus pas udah mental gini Ya tinggal kita kecilin aja Gitu kan Kecilin aja Seolah-olah dia kayak mental gitu Kayak gitu Kayak mental gitu Nah terus pas Kita mainin Majuin Majuin lagi sedikit keyframe nya Terus kita kecilin lagi Lebih kecil lagi Jadi kayak seolah-olah dia jauh gitu Nah Kalau udah kayak gini jadinya Tuh Udah Begitu doang Terus kalian tinggal Improve lagi Kayak misalnya Tambahin sound effect Kayak gitu Sound effect Alal-alal Nendang nya Mukul Kayak sound effect mukulnya Kayak gitu Udah gitu doang Ya mirip lah ya Gue gak tau Ini yang Contohnya ini Dia ngedita dimana Tapi gue Di CapCut ya Akal-akalan aja lah Gimana Semirip Semua sebenernya Aplikasi sama gitu Gimana caranya kita Ya buat ngakal-ngakalin ya Kayak gitu Gue gak tau deh Ngedita di CapCut Apa di Mungkin dia aplikasi Adobe Premiere Pro Atau After Effects gitu kan Tapi sama hasilnya Ya gak Oke mungkin itu aja video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Oke itu aja video kali ini See you on the next video Let's Growing Up